lebih lebih bisnis-bisnis kita kita buka aja pak ya oh iya terima kasih terima kasih kami hari ini di luar kebetulan kami bertiga ada pak ada saya Pak Pak Adi Sopar jadi hari ini saya juga kebetulan sebagai triota dan sebagai Astra dan di Astra juga saya juga ikut di yarisan takut di Astra itu pak kemudian dapat banyak dari ambulan sampai yang itulah ya dan di Jakarta Utara ini bagus loh desain ambulan plus ada buat kelenda para meninggal itu bagus sekali karena selama ini orang kampung keluhannya itu karena kerendanya busa karat itu langsung stand still enteng lagi kalau misalnya kerendanya udah berat ada yang mutara juga Pak silahkan Pak banyak setaman kita kita Pak mau presentasi dulu iya jadi sebelum presentasi ini kami ya makan dulu Pak kalau lapar pagi-pagi setelah lapan sudah sampai baik kami sebenarnya ada beberapa poin yang disampaikan dalam waktu setengah kali Bapak setengah jam ini sebenarnya atau satu jaman ini pertama kita punya dari kereta sampai setengah 11 ya Pak 11 terima kasih jadi pertama kita punya kelihatan siasaran yang juga nanti gunungnya traffic safety dan ikutannya kemudian nanti yang kedua kita punya juga problem ramah dihitungan apakah itu teman-teman pohon ada Toyota Park atau di Ancol itu ada Eko Island banyak jadi satu mobil kita tanam satu pohon gitu kemudian juga nanti ada terkait dengan mobil gas CNG CNG jadi compress natural gas dan juga ada hybrid dan lain-lain dan juga tentunya di dalam traffic nantinya kita juga ada beberapa puling yang kita bisa sampai jadi pertama kita coba sampaikan jazz ini belum para jess art ini saya bapak-bapak yang berhormat saya Aji saya akan menyampaikan sekilas lintas mengenai Toyota Corporate Social Responsibility di Indonesia ini ada beberapa problem dimana ada low level education low access of higher education level kemudian ada yang terkait dengan invertal in some area decline water resources untuk environment namanya kundang ada traffic conjection traffic accidents dan lain-lain kemudian ada society and service ini bahwa dari tempat pilar ini mana yang sudah kami lakukan dan yang kami belum lakukan yang kami sudah lakukan itu yang untuk environment kita sudah bikin Toyota forestry di Indonesia City Forest City Park di Jakarta jadi kita bikin ada di Jemaka Putri ada di daerah di Jakarta Utara kemudian Toyota forest sendiri kita ada di 18 hektare hutan ada di Kamp di Cross Diri kemudian kita bikin juga program Toyota Eco Youth yang ada di ada di Bapak juga di Toyota Eco Youth tadi saya sampaikan di program Toyota Eco Youth di belakang tempat tempat dimana kita menjadi para generasi matur super asisten dan lain-lain kemudian ada kemudian ada kemudian ada juga untuk society and culture kita bikin yang namanya community development dan yang belum kita bikin ya jujur aja padahal kita mobil ya kan itu masalah traffic padahal mobil itu kan bikin kemacetan bikin polusi menyebab kecelakaan dan lain-lain malah justru di Indonesia sendiri belum dibikin padahal di Jepang sudah nah kami betul di Jepang sudah di Jepang di Jakarta makanya kita ingin masuk kemari pas untuk apa jadi kami di Semanggi itu sudah sudah ketemu dengan Pan yang sudah tinggal di Jepang pengen Semanggi itu Pak kasih ke Poyota untuk bisa jadi zaman yang menghijaukan dan lebih berkering malamnya gimana lah oke katanya dengan ini mungkin agak tidak salah satunya kita mau bahas tanggaran di belakang di mana yang harus permisi kita bisa ketemu sebaik sebaik Toyota mau tempelnya Toyota di mana dia terus perawasan selagi semua biayanya terlalu tinggi karena beliau harus konsentrasi membangun pedestrian kita pengennya seperti itu pedestrian desain sudah kamu sedar di Semurnakan dan sebagian entah saya sama Iqbal ini bisa keluar yang IDDP desain pedestrian pedestrian kebun kacang saya terima kasih 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 kami buat ini masalah pemacet alam lintas sendiri dan satu lagi masalah exit exit dan 4 karena kita akan di jalan raya itu nah kemudian ini adalah beberapa hal yang terkait dengan yang sudah kita lakukan ada skolarsif program ya kan disini kemudian ada education grass ada dengan Pak Amboya Beba Forest kemudian kami bikin sendiri di Toyota sendiri maka sebelumnya Toyota Forest itu kan tanaman pohon keras semua betul maksudnya ada eco-airnya juga sama di eco-airnya dia kancol ya betul Pak buah-bohan atau apa ini ada buah-bohan ada tanaman keras iya jadi jangan lagi tanaman yang tidak ada guna Pak iya Pak ini dapat buat 7 juta pohon tidak menghasilkan tentu bohonnya yang menghasilkan Pak iya sebenarnya itu usul tapi Bapak misalnya Bapak yang milihkan itu kemiri kemiri oh kemiri kemiri bukan kemiri kemiri mahal dan jatuh itu yang ekonominya susah itu hutan juga rindang kemiri jadi saya ambil jatuh keras kemiri kumbe kumbe itu kalau di kampung saya di Bali itu pagi-pagi bisa ngumpulin bungut nanti dijual kemiri iya ini banyak lah kalau jadi hutang kemiri gumbi iya kan dia nggak usul kulitnya jarangnya keras dimana tuh bungut lah kemudian wah itu orang kemabewan dia nggak masuk hutan itu Pak oke kemudian ini adalah skill training kita juga menjadi generasi muda Pak untuk belajar untuk dalam hal ini untuk motor jadi motor kita kasih bantuan juga agar mereka bisa memperbaiki motor-motornya ada SMK-nya ada di ASPA itu ada politeniknya Pak itu nggak bisa masuk itu udah seneng kita langsung bisa kerja Toyota itu udah bagus banget asistinya nah terkait dengan masalah traffic safety ini Pak ada 2 hal yang kita lihat Pak yang pertama masalah people-nya sendiri kedua masalah infrastruktur untuk masalah people itu ada istilah kami itu captive-nya Pak captive-nya itu orang-orang yang sudah punya mobil kita bilang captive market itu kan bagaimana kita bikin mereka itu punya ada namanya coaching clinic coaching clinic itu agak safety driving Pak kalau motor kan dalam safety driving ya kan kalau mobil bagaimana safety driving-nya untuk yang steer-nya itu kita bikin yang namanya Toyota Smart Driving Ambit kita bikin Toyota Smart Driving Ambasador kita mau bikin ada model school dan ada ambasador-nya disana yang benar-benar mereka menjalankan mobilnya menjalankan apa kendaraan itu dengan efisien dan safety untuk teens kita beratukan school campaign dan untuk kids kita mau bikin namanya Toyota Storytelling kita mau bikin games untuk anak-anak supaya mobil kami Toyota Smart Oh ya terima kasih Pak terima kasih Pak kalau ada komplain klien klien artis artis teori kalau ada komplain silahkan Pak sampai HS Pak sampai HS yang terbaru kita sudah beri Pak pedanya 2 di KDH terima kasih Tadi ada masukan dari Pak легко jadi пk itu bukan hanya kepada beraktur itu tapi juga kepada berakur angkutan umum mostrar ya ini yang kita perlu dilanjutkan ia Kursi klinik itu akhirnya berkesenambungan, bukan hanya untuk pengendara mobil saja, pengendara mobil atau pemuli mobil, tapi pemuli anggota umum gitu ya. Itu bisa lah, kami kan sekarang melainkan peraturan tiga setenah UMP untuk mobil asofir-sofir Transjakarta. Kalau kami mau integrasikan yang di Kopang Biko Pajar masuk, itu mungkin bisa dua atau dua setenah UMP-nya. Nah, tapi syarat kita dapat itu, kita harus dapat sertifikat. Nah, ini yang kita selalu harus bisa kerjasama dengan Porda atau dengan bisa Toyota. Jadi, itu menarik. Jadi, kita bisa kerjasama dengan Transjakarta, sopir yang boleh masuk ke jalur busway, dapat dua setengah atau tiga setengah UMP itu adalah yang punya sertifikat dari Kojip. Jadi, itu menarik. Ini sertifikat Toyota yang sponsorin, Pak. Ini suatu promosi yang baik. Ini nanti kerjasama dari seluruh sopir anggota umum itu, kalau dapat tiga setengah UMP gaji, atau dua setengah, harus puluh. Nah, itu kan dites kayak pilot, Pak. Mungkin nanti tiap 6 tahun, kalau bangun biayanya berapa lagi. Kalau Toyota kan mungkin. Mungkin salah satu ya. Ini bagian, barangkali, terima kasih, Pak, ini masukkan tadi, Pak, terus tadi itu bagian dari kolaborasi Toyota dengan teman-teman Gakindo dan betul-betul dengan Polda gitu, Pak, ya. Dengan perintahan daerah sehingga sinerti, jadi kolaborasi ini mengeluarkan sesuatu untuk mendidik pada top ini. Jadi sopir-sopir mikrolet, kopa-mikop aja yang katanya misalnya, ugal-ugalan, masuk itu. Karena ini ada daik larikan, 3 setengah UMP. 7 juta setengah, kan. Nah, jadi kita utama-tama, Pak. Belum over time ya. Ya, itu dapat segitu, Pak. Jadi, ini betul-betul satu terobosan untuk membuat mereka berubah perilaku, kan. Kalau mereka tidak mau berubah, akan hilang sendiri nanti. Begitu bus Transjakarta ini tambah banyak, setiap 2-3 menit ada. Nah, mereka tentu akan ditinggal. Mungkin kami juga mengharapkan, sebetulnya gendung-gendung yang ada, kita perlu mudah untuk bikin KLB segalanya, Pak. Untuk parkiran swasta, Pak. Waktunya kita sempat berdebat. Padahal berpikir kalau transportasi masyarakat bagus, mobil pribadi pasti turun. Saya bilang tidak. Ini mental. Ini perilaku. Buktinya tetangga saya tuh ada 30 mobil, gitu. Sampai depan-depan gitu. Bila selesai ya, Pak. Saya tidak pernah takut orang beli mobil banyak. Asal dia tidak pernah pakai baran. Tidak bisa pakai baran, Pak. Tidak bisa pakai baran, Pak. Memang harus jadi persoalan, sekarang mobil kecil bagaimana. Saya yakin orang tetap akan lebih nyaman. Paling kita buat kebijakan. Nanti mobil yang keluarnya satu minggu mungkin ada keringanan pajak. Pajak. Itu menurut diorang, orang tetap punya mobil. Yang prinsipnya sederhana. Bapak mau macet di jalan, terserah. Yang penting busway jangan macet. Jadi pabrik facility lantar. Yang masalah mungkin soal motor. Kita sama berdebat juga. Nah, kita juga menyiapkan park and ride motor. Ada food court. Ada motor, parkir. Bisa seribuan. Pagi bisa jadi pasar tradisional gitu. Nah, saya juga melihat. Ini kan perilaku. Karena kalau punya mobil, kita beli motor kok. Coba kalau datang untuk membaik, dia akan parkirkan. Dia naik. Nah, jadi itu yang perlu kita. Terus bagi kami, kalau industri kendaraan yang paling berbahaya, kalau kami naikkan pajak kendaraan terlalu tinggi. Itu yang masalah. Nah, atau soal premium saya menanggung diskusi. Wah, saya diserang. Jadi saya pikir harus konsisten. Tidak boleh lagi ada premium subsidi di Jakarta. Semua harus yang betul. Nah, kendaraan umum adalah alternatif. Jadi sama-sama aja bisa hidup. Kan itu juga tergantung dari kendaraan banyak dari kendaraan. Memang penjualan kendaraan juga terlalu besar di daerah Jabodetabek, Pak. Karena apa? Karena yang beli juga orang luar kota yang ngaruk mobil di Jakarta, Pak. Ya kalau di daerah, suka dipinjemin wak-wak-wak-wak. Ya nggak ada yang mau beli mobil bagus. Di samping juga ini, Pak Tau. Pengaruh bapak muka kayak auto 2000 resmi ya, ATK resmi di daerah. Itu pengaruh penjualan, Pak. Kalau kita beli mobil, anjuran-anjuran tidak bisa service. Iya, iya. Nah, kayak ibu saya yang beli itu tanya-tanya masuk. Ya maksudnya apa? Semua ngakplikinya yang lebih enak. Karena semua masukin service. Service jelas. Sepat, jelas. Semua jelas. Makanan jelas. Jadi kalau ada pertambahan-pertambahan itu di luar-luar kota, Pak. Otomatis penjualan juga akan meningkat. Iya. Jadi kita mesti gimana? Kita mesti simbiosis bersama. Kalau lu macu juga orang nggak mau beli mobil, Pak. Beneran, Pak. Kalau lu macu juga orang nggak mau beli mobil juga, Pak. Jadi kalau mau biarin-biarin listrik juga orang nggak mau juga, Pak. Gitu. Satu, mereka punya behavior safety, traffic safety yang bagus. Yang keduanya masalah infrastrukturnya. Kami coba melihat. Satu lagi, Pak. Sebelum lanjut, Pak. Gitu. Kami punya masalah anak-anak yang di kumu. Pak Gubernur kan ingin membebaskan kawasan kumu. Sampai tahun 2020 bersih. Ya. Tapi tidak mengusir orang kumu. Ya. Ini부�kikannya lagi soal perilaku. Karena di kawasan kumu rata-rata itu air kita susah banget. Wah, Toyota kan punya saham dulu itu yang di... Ahí yang baik. Serang ajaan. Kalau dia suuruk ofertikundamannya, gilainzeit, mystery water itu dari pelajari memang bagus. Emang bagus. reto Mdg aja gak berani kalau beginilah water. Sekarang banyak daerah-daerah kumu itu ya air pun belum masuk, karena anak-anak saat itu WC-escola itu joro gong, dia di rumah jorok-jorok. dia tidak pernah ngerti cuci tangan. Jadi sekarang ada beberapa universitas membuat program itu Rain Water Harvest namanya. Ya yang betulnya dia bikin dat, air hujan itu dilampung, dia begitu. Ya artinya itu kira-kira sepanjang tahun mulai secukup lah. Dia bikin bak, bikin salingan, jadi bersih, dia anak-anak itu masuk toilet mau besi cuci tangan terus. Sehingga dia jadi terbiasa cuci tangan ya. Di rumah gak bisa dia terbiasa kan. Nah ini, banyak-banyak kalau tertarik. Sebenarnya perusahaan rokok tertarik gak? Masuk. Ya, saya rokok. Cuma kan kalau keluar rokok kan. Ini anak-anak pikirannya rokok gitu. Bukan berkenalan-anak ya. Tapi coba, kalau misalnya masuk sekalian, kita lihat storytelling disitu, sekalian Bapak bangun itu kalau gak salah hanya berapa ya? Satu program sama Universitas Katmajaya, saya udah ketemu di Jakarta Utara. Itu satu tahun sama bangunnya gitu Pak ya. Hanya seratusan berapa juta itu. Karena mahasiswa yang datang ke laki, tidak dibayar Pak. Jadi Bapak Jadi untuk tenaga yang turun tidak dibayar. Bapak hanya membangun tempat sama mendidihakan mungkin sabu ya kan. Karena anak-anak mahasiswa yang turun ini, anak-anak kedokteran itu Ini FK FKFK. Jadi mereka juga sekalian sekalian juga menggunakan ini mendidik rakyat untuk bersih kayak pecah gigi. Tapi mereka gak punya uang untuk membangun bak-bak itu kan. Nah maksud kami kalau Bapak yang bangunkan di sekolah sekolah itu Bapak bisa cat full Toyota satu bang. Gak mobil-mobil pun jadi anak-anak jadi kecil udah liat. Itu lebih menarik dengan rokok Pak. Rokok pasti mau sabu habis Pak. Slewat terus enggak aja pakai Yaya Sedwi, Yaya Sedwi ada gambar rokoknya. Jadi sempat kalau yaitu rokok agak kecewa oleh dia Sedwi. Pertama saya sudah setuju. Sedwi bersih tangan. Sudah masuk Pak. Kamu pengen anak-anak di dalam alam sadari itu liat rokok terus. Kayak kan direkam di otak belakang. Ya aku lagi ya. Iya. Mali saya akhirnya tau aja Bapak. Yamaha Pak. Yamaha kok Pak? Motor Pak. Jadi berup-up-up aja gak sempat? Ya sempat. Ada yang lebih baru ribu itu Pak. Ya Makan saling motor. Emang naik motor apa yang salah sih? Naik motor apa yang salah sih? Naik motor apa yang salah. Asal digambarin helm. Pakai yang rapi. Nah sekarang kalau Toyota bisa langsung. Lebih menarik Pak. Ya tadi dia kerjasama. Dia punya ribuan para siswa. Ini bisa. Nanti saya bisa kontakin ke orangnya Pak. Mereka juga mesti survei kan? Survei pakai yang tidak ada air. Kalau dia mau. Sekarang kita yang bantukan ini dari Barito. Barito. Karena dari Rokok, tidak boleh saya. Barikan ke Barito. Ada empat apa lapan sekolah. Kita kan ada dua ribu lebih banyak sekolah Pak. Tapi kan tidak semua. Kalau di pusat kan tidak perlu. Nah ini ada daerah khusus yang kubu. Kalau anak-anak orang kaya ada 67 jutaan. Kita mesti yang sedikit. Barat. Barat. Timur juga ada sebagian. Nah jadi kalau itu bisa. Terus yang kedua Yamaha. Nah kalau Toyota mau masuk. Saya pikir menarik Pak. Bapak bisa cat. Bapak. Sepertinya. Bapak. Bapak. Tembok kan lumayan besar Pak. Sermennya kan tidak ditangkap di bawah Pak. Kita bikin di halaman sekolah. Nah sekolah di bawah sekolah. Tanah sudah ada. Tinggal pasang. Kita enggak kepikir nih ya. Di mana sini manis. Saya baru ketemu itu. Fakultus Kudokteran. Saya bicara-bicara. Bikin-bikin kita kan tidak dibayar. Mereka untuk sosialisasi. Kita cuma butuh bak. Wah murah kalau gitu. Itu enggak perlu kasih mereka bikin. Bapak bisa gunakan kontraktor bapak bikinin kan. Desain seperti apa. Jadi misalnya lebih murah lagi. Kalau paketnya banyak kan. Paket banyak. Jadi mereka ada. Mereka hanya di atas. Nah itu pak. Nanti saya. Siapa pak? Tidak. 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 Ini ada. Tidak. Ini ada di atas. Le precon dan di atas. Hanya tampungan akhir kan. Saya infant keluar ada atas. Saya sudah tanam di. Pohon buah-buahan di atas. Ada. Beberapa pohon ya. Total. Kalau jeruk itu kecil ya. Jeruk itu jadi 30 pohon. Jahftain memakis zeplau ini. Iya. Saya bikin jeruk 30 pohon. Lagi sungai 1 bungun lagi. Terus ya. Pohon mangga. Yang gede-gede gitu Pak ya, sawo itu ada 22 pohon Pak. Jadi kalau saya naik ke atas itu, saya lihat pohon. Itu burung datar. Nah, kalau itu nyirepnya gimana? Apa hal di air di sini? Sudah bikin baktanggungan air hujan, saya. Kalian juga untuk disini? Jadi saya beri masalah ya? Iya Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua adalah road infrastructure. Ini ada poin, Pak. Jadi kita ingin punya rencanakan untuk ada suatu pilot project, Pak. Dimana kita ingin select satu area road and block by building infrastructure, Pak. Di sini Bapak bisa lihat di yang di sini, Pak. Boleh nggak? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, kita lihat ada berbagai polisi. Nah, kita ingin ambil di dalam numpang. 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 Ini contohnya numpang mungkin Pak. Di saat satu tempat. Jadi, poinnya Pak. Jadi di sini, dia melihat dari segi construction area-nya. Baitu apakah ada polisi kepe atau nggak. Kemudian apakah ada botanya atau nggak. Resegi jamnya berapa lemah. Ini udah dianalisa semua, Pak. Nah, kemudian Toyota melihat. Kalau gitu saya nggak usah banyak orang yang lain. Oh, orang yang lain. Ini banyak yang lain, Pak. Ini banyak yang lain, Pak. Oh, gitu, Pak. Ini, Pak. Yang lain dikasih, dikerjain. Oh, gitu ya. Itu diperlukan masih yang lain. Ya, rumah ini ke-keak. Jaman ini ke seluruh orang studi. Di banyak didik-didik macet. Nah, didik-didik macetnya dan lain-lainnya. Terus kepeknya, Pak. Iya. Terus PKL. Mampang udah kita masukin, Pak. Ya, apa? Baru rumah ini, Pak. Mampang. Mampang. Baru-nya Mampang, kan? Nah, di Mampang ini, kami melihat. Ini adalah sesuatu titik yang memang barangkali bisa, apa namanya, Toyota bantu, Pak. Dalam arti kata memandu di sini adalah? Semacam pilot project. Semacam pilot project. Semacam pilot project. Jadi, apa yang mau dikerjakan, Pak? Jadi, salah satu contohnya dilihat dari halaman. Jadi, besarnya, kalau di Mampang, di Pagupatan itu, kalau U-turnnya langsung di lampu merah itu kan, orang menunggu panjang, Pak. Iya, iya. Kita bikin salah satu contohnya, celah diasparan sebelum itu di Pagupatan, dibikin di U-turn di sini. Dari kuliah? Oke. Atau mungkin, seperti ada island di tengah ini, orang yang gelap ini, langsung. Bisa langsung. Jadi, nggak usah menunggu dulu lampu merah. Geometric design. Iya. Seperti itu, kira sih. Ini rekayasa, rekayasa, rekayasa. Rekayasa, rekayasa. Tapi di sini kan nggak diutupin ini juga, kan? Nggak diutupin ini juga. Dan ini juga bisa langsung ke sini. Ini bisa langsung ke sini. Dan ini juga bisa langsung ke sini. Dan ditambah lagi dipotong di sini. Iya, iya. Nah, jadi orang nggak boleh bilang di sini kan, Mbak? Iya, iya. Bisa chat, itu, Mbak. Chat yellow, terus Toyota, gitu. Boleh saja, Pak. Iya, Mas. Dan apa tidak boleh? Jadi sekarang, kalau motor itu lagi merah, dia tak maju. Iya. Itu harus bikin, Mbak. Dicat. Dikasih itu, Pak. Sekarang. Dikasih yellow untuk di depan. Motornya itu ada ruang di depan. Oh. Mobilnya bisa terbuka. Jadi, dulu di jalan, motornya dulu. Lebih cepat. Lebih cepat. Nihirik-nyirik, Pak. Bapak, kalau kita masuk dituju, nanti kita, ini kita akan coba tunjukkan di sini. Buat di titik ini. Ya, titik berat di YouTube itu, ya? Apakah mungkin nanti ada surat, apa dikubah, ya? Mesti surat di studio, Nanti. Iya. Tadi kan mesti dikaji dari bisnis, Pak. Bisnis, Pak. Jadi, kepotong atau lidah, gila-gila. Betul, ya. Betul, ya. Artinya bisa kita adaptirnya, nanti dari Toyota, Moini, Denna Bisuk, dan Pambas setuju, gitu, ya? Nah, ini bisa. Kita satu simpan itu di... Dibuang, Pak. Ya. Sebelumnya, nanti, sebelum ini, setelah diperbaik, gimana kondisi jalannya? Seperti apa projek. Iya. Setelah itu kembangkan tempat lain, gitu. Betul. Ya. Oke, Pak. Jadi, kira-kira dari kami, Pak. Untuk yang masalah korpor sosial konsumsi dalam hal masalah traffic, yang terkait dengan orang, maupun dengan konemen, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi, yang berikutnya adalah... Mampak, nanti ini kita mohon siapa yang bisa dihubungin, Pak, ya? Yang untuk... Untuk disup, ya? Mampak, nanti kita coba bikin timnya itu nanti, ya? Disup, Pak. Disup, Pak. Tapi, kalau saya enggak tahu, enggak salah, Pak. Tolokan itu Ujami yang bikin Ujami. Itu pusat. Oh, pusat, ya. Ya. Ujami pas, itu memang. Di situ. Pak, keparanya Udar Mistono, Pak. Pak Udar. 08.11. Jadi, setelah ini, Pak, ya? Buat Bapak jelas, saya bisa atur. Ke dalam? Busway. Busway. Atau busway. Jadi, dia bisa. Oh. Bisa cat Toyota, kasih nama Toyota. Perluas nggak busway? Ya, karena kita mau integrasikan bus-bus kopang-mikopanya ke dalam. Oh. Ya, kita mau perpanjang. Perpanjang. Nah, desain semua sudah ada juga. Itu yang mau ngambil juga. Bank sebenarnya mau ngambil. Iya, biasanya. Bank mau ngambil. Nah, itu bisa saja. Kita sudah perlu sih. Bank udah mau ngambil. Ini cuma, kalau mau untuk cat gitu kan. Untuk. 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 Jadi, kalau traffic ini sih. Bagus. Iya, Pak. Bisa datang dari project-nya di mana. Kelompak-kelompanya. Iya, Pak. Nah, Toin. Paling, ya. Nanti kita teknisnya kita coba. Nanti. Jembang, Pak. Dia nggak pakai. Jembang, Pak. Kalau di traffic ini nggak. Kalau sebenarnya kita, ini adalah program kontribusi kita. Oh. Yang secara sosial. Dari pelajarin mana yang kurang. Dan kita nanti evaluasi. Apa benar ada dampaknya nggak. Sebelum masih sudah perbaikan ini. Nah, kalau ini bisa ini ya. Mungkin nanti masalah nama masuk ke Toyota. Nanti kita bahas. Belakang aja, Pak. Yang mau kita buktikan dulu gitu, Pak. Buktinya gitu. Kita tunjukkan dulu gitu. Satu. Dan kalau ini memang bisa jalan tahun ini. Ya, kita akan segera. Bisa saja sih. Bapak masukkan nanti. Ke. Disuk, kan. Disuk. Sisi ke saya dan Pak Bu. Biasanya bisa follow up. Supaya langsung ambil tindakan. Langsung kelihatan, kan. Masuk kelihatan, kan. Kalau semua tempat yang Bapak-Bapak kerja, kan. Wah, ketolong sekali. Kita jadi seharinya. Minimal ada. Kemudian. Kemudian. Sekarang ini konsum subsidi desatic maupun produk rawan himungan, Pak. Salah satunya, kami, dari Toyota ingin introduce produk yang rawan himungan, yang kalahnya adalah mobil hybrid dan mobil CNC, Pak. Nah, kali ini kami ingin fokus ke CNG dulu Pak, karena CNG ini sudah merupakan menjadi salah satu program DKI Sudah ada pendanya lho, maksudnya mobil kami semuanya itu Pak Jadi ini, kami ingin sedikit berdistress ya Pak Sebelum ke sini Pak, sebelum detik nanti Pak diangkatnya Dari pabrik sudah menggunakan gas, dengan bisa juga premium kita bisa, gas juga bisa Sama yang gak ketemu SPBG yang di.. Bisa gitu, dan juga kita bersama dengan Pertamina juga Jadi perusahaan taxi, Pertamina, Toyota dan juga nanti jadi Bunda Jadi kita bisa membuktikan juga salah satu protein ini gitu Pak Jadi kita ingin, ini proposalnya, kira-kira nanti juga sepatu lagi Tapi CNG memang agak itu ya, yang lebih pemakaiannya lebih tinggi kan Jadi sehari mesin diisi, taxi mesti diisi berapa kali ya Iya, karena ada perhebatan Iya, karena untuk satu tank itu mungkin bisa mengisi sekitar 60 liter Itu bisa berapa kilometer, teori-nya kan bilang di bus Transjakarta semua salah tuh Jadi ini sedikit merefresh mengenai keuntungan kalau kita memakai CNG Pak Pertama yaitu dengan memakai CNG ini produk kita lebih ramah itu kan Kita bisa lihat di tabel itu emisi gas buah yang dihasilkan oleh mobil CNG Dibandingkan dengan kalau pakai solar atau gasoline Jadi di sini terlihat bahwa emisi gas buah itu jauh lebih ramah itu kan Dan kemudian kalau kita pakai solar atau bensin Ini kita ambil contoh dihitungan yang sangat simpel bahwa Kalau premium storage itu artinya 4.500, gas 3.100 Kalau taksi di Jakarta ini, kami pernah survei Jauh tadi berapa kilo mereka jalan Katanya mereka jalan sekitar 200-150 kilo per hari Pak Nah kalau seperti kondisinya, kira-kira satu taksi ini bisa irit kurang lebih 5 juta per tahun Pak Ini kondisi kalau harga seperti ini Dan ini tentunya nanti akan sangat menguntungkan bagi operator busan taksi atau angkot nantinya Pak Harga jual mobilnya sama atau lebih mahal? Harga jual mobilnya sedikit lebih mahal nanti Kalau mas ya Kalau ini, karena ada CNG-nya Pak Converter kit-kit ya Pak Dan yang ke-3 yaitu Dengan menggunakan CNG gas itu kita bisa berproduksi untuk menggunakan subsidi bahan bakar Karena dengan kita memakai gas itu kita bisa mengurangi keluaran bahan bakar premium atau tamat Sekarang ini harga penerium kurang lebih sekitar 4500 itu dengan kondisi subsidi dari komunitas Yang asumsi kami kurang lebih sekitar 4.000 Jadi kurang lebih dengan 1 liter setara bahan bakar gas itu kita bisa mengurangi kurang lebih 5.050 Sepertinya kurang lebih sekitar yang sudah subsidi Sedikit Pak ada 3.220 Jadi kurang lebih pas 1% itu bisa mengurangi subsidi dari pemerintah Terima kasih 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 Tahun 2012 kemarin Pak. Dan kalau kami lihat, kami amatin di jalan gitu. Sekarang ini yang sudah memakai CND yaitu busway Pak. Busway dan juga beberapa mobil taksi sudah pakai. Dan juga beberapa alfot kita lihat juga sudah pakai itu Pak. Secara pelontari mereka diberikan. Bajai pakai? Bajai lihat ada yang pakai, ada yang belum. Totalnya ada 16, tapi yang 10 sekarang ini tidak beroperasi Pak. Tahun ini katanya bisa 12. 12 ya? Padahal tetap kita ya. Tambah 6 Pak ya. Kita nggak tahu isunya apa. Kadanya itu jual ke industri lebih mudah. Artinya gini Pak, kalau nanti dari pihak penggadikasi sedikit ini akan dilakukan, nanti kita akan berbicara dengan Pak Pak. Kita konsisten Pak. Jadi soal bus, ya kan kemarin kita mau beli Transjakarta lagi. Kan nggak susah. Kalipun konsisten. Beli lebih banyak bus karena ngantri di SD. Kan lucu juga. Karena komitmen kami tetap Transjakarta itu harus menggunakan CND. Iya. Boleh pakai solan. Iya. Lo kadang mau menunduk, kita masalah diakalin kan. Iya. Kalau HP, TP, ada solan ya. Terus yang kopa-mikop aja masih isolan. Tapi kalau nanti semua ini beres, kita akan minta dia ke arah gas. Bukan kata. Bukan kata. Bukan kata jadi bersih. Iya. Salah satunya tadi disampaikan gitu kan. Kita mau masuk nanti taksi, Pak. Taksi. Dan bikin. Dan bikin. Dan bikin. Dan bikinnya. Belum. Kursial. Karena kayaknya selesai. Kalau bisa, kalau buat taksi. Kalau bisa, perusahaan taksi ini sendiri kan. Sehingga nge-rebutan sama kita. Iya. Itu lebih banyak. Ada pursa sendiri. Nanti kita juga menurut sebangun sendiri. Jadi kalau kita, kalau kita lagi membeli PPD itu. Iya, Pak. Jadi, untuk memperkerja investasi juga. Pertama itu bisa menyediakan yang sistem floating, Pak. Mobile itu, Pak. Kalau pakai yang SBBG itu kan. Investasi pipa itu mahal sekali, Pak. Jadi, pertamanya bisa menyediakan. Datang-datang. 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 Seperti isi pesawat aja. Iya, Pak. Iya, begitu, Pak. Tapi dia sekarang di situ. Tapi habis di situ. Ya, habis di situ. Ya, Pak. Kalau ingatnya mau. Ada, Pak. Ya, itu semua pernah ada. Sekarang ada perusahaan di Bekasi itu, Pak FDM. Memang melayangi industri tadi, Pak. Jadi, dia punya, katakanlah, station-nya. Tapi kemudian untuk industri, dia bisa datang. Gantar. Gantar. Nah, cuma kalau untuk kerja rata, terlalu mahal, jauh. Jadi, dia transporting-nya ini, Pak. Iya. Tapi kalau di perusahaan taksi, bisa. Tandanya kalau nanti dengan Pertamina, kalau dari PKI 7, Pak, kita akan berbicara dengan Pertamina dan perusahaan taksi. Supaya Pertamina dan perusahaan taksi ini juga menyiapkan infasi jurnal, Apakah nanti dengan membaik, Pertamina juga nanti ada di titik-titik tersebut ya. Itu dekat tenang. Biasanya kan di diagonal ya, Pak ya. Tapi motor-motor ada di titik utara, timur, selatan, marah itu agar gitu. Atau di mana-mana. Ini kita akan lanjutin, Pak. Kalau memang kalau itu ya, kita akan lanjutkan. Sekarang belas, sebenarnya. Tapi sekarang ini yang beroperasi hanya 6. Tambah satu lagi yang dan Lombot, Desember kemarin sudah disemukan oleh Pertamina dan Pertamina 7, Pak. Yang berwarna hitam itu, Pak. Yang berwarna hitam itu, Pak. Yang berwarna hitam itu yang sudah beroperasi, Sebenarnya masih ada kapasitas yang bisa dimanfaatkan lagi, kurang 52%. Seberapa besar sih 42% yang bisa dimanfaatkan lagi itu, kira-kira itu masih bisa dimanfaatkan untuk tambahan, kira-kira bus B 100 unit, dikirim, dikirim, taksis, dan dikirim. Dikirim, 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 dikirim. Yang set, 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 set. Pastinya akan tenggelam sendiri. Makin kita lagi pengen training sopir-sopirnya masuk. Kan yang pentingnya kesejahteraan sopir. Nah, ini karena nggak makan, mulai masuk. Kalau nggak, dia juga akan susah sendiri. Karena nggak mau nek-nek, kan. Karena kemampuan bayar orang yang akan ada Rp 5.000, Pak. Rp 5.000 dapat AC. Nah, ini orang ini kita bisa jalankan bebas asam rokok. Jalan bus. Kalau dengan AC kan, ya bisa. Terus orang mau merampok, mau macam-macam, dia agak repot. Kita sekarang, Transjakarta yang baru pun udah pasang CCTV. Jadi kita bisa punya bukti. Dan CCTV itu udah punya bukti kita. Sampai gimana. Nanti kita punya control room. Orang jalan tak gimana pun kita bisa ikutin dia. Sampai gimana. Kita mau bikin full CCTV Jakarta. Sampai traffic rate yang mau bantu kami. Kita kan harapkan sudah yang yang ada IP-nya, Pak. Jadi traffic light itu pun sudah bisa pasang CCTV. Nah itu semua bisa kita kontrol, kita atur. Ya maksudnya spesifikasi, mesti ngomongin isu. Ya nanti misalnya kita mau lewat, Pak. Kita bisa setel hijau semua, Pak. Kayak di Jepang lah, Pak. Ada tim ITS, dan juga Pak Profesor semua. Ya Bapak, misalnya Pak. Saya menjal bantu tim ITS itu. Bantu Pak Gubernur dan saya. Untuk kami, kami lagi bangun ITS. Kami lagi tendera apa segala macam. Maksudnya Bapak bantu saya tim penggajinya. Kayak konsultan, free gitu. Untuk independen. Sesuai topinya gitu. Kan kita khawatir juga, karena kita bangun ITS, tapi tidak join in dengan GPS-nya, yang diproduksi mobil. Ya Gindo gitu. Jadi kalau Toyota bisa, nanti rapat ITS, orang Bapak, kontak. Kita minta tim ITS-nya kami, untuk diskusi. Termasuk si Yoyok yang bikin, nah ketemu nggak? Ya porsi mana yang Bapak bisa kayak traffic light segala macam. Sementara ini, memang ITS-nya Pak Bapak Susang Pono itu, masih media. Tentang kita keluarin sistem yang media sendiri Pak. Jadi mahal tidak. Mereka bisa, mana porsi kayak Gindo, mana porsinya, jadi jelas. German hub juga seperti apa, jadi kita sama. Ya, itu dicatat luar. Kita banyak bikin keputusan nih, terdapat uang penjam nih. Jadi kalau ini kita betul-betul tunggu ini Pak, kita ketahukan, jadi perlu kita ketahukan divisi, sehingga tahunnya itu. Ya Pak, 6 Mei. Ya, kami setuju Pak. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta, hampir semua dengan prosesi mahasiswa seperti itu, udah berbeda. Iya. Jadi kami sebesar ini dari Toyota ini, ingin support program Womenta ini, untuk program Womenta ini, program Womenta ini, dengan pelaksanaan CNG ini. Terutama kami konsen terhadap safety-nya juga Pak. Makanya kami lebih merupakan kalau CNG ini, sudah terpasang dari pabrik, daripada kalau ini mengganti di repertipan. diperlalu risiko. Ini yang membuat orang pake-pake. Jadi kalau langsung ada TPM, perasaan berbeda. Kalau kan kayak Bung Mundi, gimana-mana saja. Nanti mobilnya cuma bisa kasih sisi kecil apa sisi masyarakat? Tapi kurang salah pasar, orang belum suka ya. Kalau sekarang di, ya, dia udah pake sendiri. Pake taksi, seperti Corolla, dan Vios itu ya kita kasih CNG. Masih mahal terus kemana-mana. Tapi depannya kita... Jadi kita sebenarnya... Itu bus hybrid saya lebih suka. Nah itu Pak. Bus hybrid itu lebih... Jadi casenya di tiap harta saja. Dicas. Dan dia kalau hybrid kan konsepnya kalau udah ada... Waktu kenceng aja kan? Waktu start aja perlu motor bakar. Kedangannya itu Pak. Kalau kami ingin penutus hybrid atau CNG, itu memang karena... Ada tambahan teknologi. Jadi harganya memang sedikit lagak. Nah, mahal sedikit. Kalau seperti CNG ini, contohnya... Untuk pengembangan CNG, 1 unit kurang lebih sekitar 15 jutaan. Jadi itu mungkin... Nanti kami juga di diskusi dengan... Pak Greta, dengan... Ya, Pak. Mohon beliau. Kalau CV-nya tadi jelaskan... 5 juta setahun. 5 juta setahun. Iya. 5 juta setahun. Harga sih memang masih... Masih yang masih belum tahu gitu ya. Tapi tentunya... Masalah kita menghemat... Subsidi PBR. Iya. Itu penting. Kan negara PBR dibawa uang kita. 200 juta. Itu yang saya bilang. Kita bisa hapus. Jadi kalau Anda tidak paham dengan... Anda tidak paham dengan... Pertamax yang mahal... Ya Anda harus pakai yang gas. Iya. Itu Toyota juga bisa buka. Untuk mobil-mobil yang lama. Toyota... Di ATPM-nya resmi... Mulai meng-convert itu. Iya. Itu orang lebih... Saya punya Toyota nih lah. Artis. Pasangnya di... Bekas kayaknya. Toyota ada... Boleh pasang. Buka. Mungkin saya kan. Jadi seperti... Itu dipikirin juga pak. Jadi yang cuma keluar yang baru pak. Jadi saya pikirkan... Di Oto 25 penggir-penggir besok Toyota... Sekarang sempat ini dipahas dengan Pak Uwame... Pak... Pak Rudi... Rudi Antini... SDM... Dan juga dengan Yadindo... Memang pengaturan yang paling bersempat itu... Kalau dipasang di... Tempat umum. Iya. Karena... Sementara ini... Juga ada... Ada... Ada apa ya... Belum jaminan 100% dari masing-masing... Maker mobil ini... Untuk bisa dipasang di... Banker-banker umum itu. Itu gitu. Satu meledak... Langsung orang takut. Iya. Betul pak. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Tapi sekarang sudah ada bahan... Saya lihat di bus-bus gitu... Ada bahan apa... Kalau dia meledak pun hanya lubang saja pak. Tidak jadi gerana. Oh... Jadi... 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 Justru itulah pak. Jadi fokus kami kalau misalnya itu dari ATPM. Jadi maksudnya dari pabrik langsung bisa keluar. Karena kalau dipasang di mobil yang... Yang sudah jalan... Ya maksud saya nanti kalau... Yang udah bekas punya juga bisa... Di... 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 Ini memang... Gak susah. Gak susah. Gak mahal ya. Gak mahal ya. Gak mahal ya. Dan juga... Itu perlu... Expertise yang tinggi untuk masakan. Karena kan sudah... Mungkin sudah dibakain lama... Ada... Tapi... Ada... Ada... Di... Ada... 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 ... Kalau di Jepang sepuluh tahun... Kami ingin meneruskan situasi yang mengambil ini ke... Pak, Pak Tafik. Pak Tafik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini soal tadi, trafik tadi, bikin sulat langsung dari show, langsung ke saya. Teleponnya, Pak. Saya sudah BBM beliau tadi. Iya, Pak. Nanti saya kontak, Pak. Udah, Pak. Nanti yang mengenai ini, pilot progenya dengan ISO, Pak ya. Kemudian dengan CD, dengan Pak Tafik. Kemudian tadi ada mengenai dengan Ahmad Daya, dengan WC, cuci tangan itu. Mungkin nanti kita juga... Itu nanti ada juga, Pak, yang luar beliau, Pak. Pak Ujar, Pak. Yang Ahmad Daya, yang cuci tangan. Oh, cuci tangan. Nanti saya minta cek, Mereka tinggal dapet gak? Karena kemarin, si Bumsas baru ketemu delapan sekolah. Kan dia mau disurvey dulu, kepala sekolahnya setuju, terus anak-anak mahasiswanya siap, siap obatmen, baru bikin. Ini saya ingin banyak, ditambah empat biji lagi. Dia survei kan. Dia juga hitung, kalau terjadi, dia tidak datang, dia juga juga. Ya, Taman Semangio ya, Pak. Taman Semangio, ya Pak. Taman Semangio ya, Pak. Taman Semangio ya, Pak. Taman Semangio ya. Saya kasih tahu dia, Toyota. Ya. Kalau sama-sama, Kalau sama-sama, mau gimana, Pak? Kiri surat langsung. Ya. Kita pakai pahamnya, teleponnya langsung kecepat. Ya, Pak. Sudah lama, telepon sudah masuk tadi, kita perlu aja, kirim kopinya, dan sesingnya saja. Mungkin daftarnya sudah banyak, Pak, di sana yang membutuhkan. Ya, ya. Tinggal yang punya, Pak. Lokasi-lokasi yang membutuhkan rekayasa yang dikirim, untuk simpang. Ya, sebenarnya kalau dikirim itu, jadi, arah jalan sekarang kita, misalnya kita tolik kiri, kan? Kiri, ya. Dari belah, eh, dari depan kiri, dari kanan. Supaya rekayasa ini bisa pas, monter gitu, macam-macam gitu, Pak. Itu jadi praktis. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada lagi, Pak, yang tambah semakin, Pak. Gak bisa, Ibu Sopak, 6 juta tahun. Kalau boleh, selain hijaunya, tapi juga, kesapan airnya, Pak. Jadi, kalau memang bisa diyakini, bahwa, satu hujan yang tumpun, itu, semuanya gak ada yang keluar. Masuk ke situ. Untuk curang hujan, katakanlah, berapa? 150 atau 150. Semuanya tahu, bahwa lebih dari itu, oke juga. itu bukan, misalnya ada teknologi di sumur, langsung sumur, langsung di bawah itu. Di bawahnya, ada desain forkarting. Yaitu, nyentuh itu, tidak ada apa. Jadi, saya gak tahu, berapa meter aja, masih masuk. Jadi, kalau desainnya, bisa beri ke, iminya kan. Itu bolnya, tidak terlalu mahal. Tidak marah, ini tadi, di bawah paling dalam, seratusan juta ini. Gak sampai ini. Ya, bergantung iminya, tadi ini ada paparan, sebuah penyakit-penyakit. Dari Ristek, dia mengamalkan sumur resapan, tapi itu memang menggunakan injection. Cuman, kita masih khawatir dengan kualitas airnya, kalau yang gelap, misalnya. Ini kemarin air hujan, Mbak. Eh, semanginya kan air hujan aja. Kalau itu masuk ke rumah, di selatang. Biasanya kan, misalnya air hujan aja, nggak ada yang lain, kalau bisa gak keluar, gitu. Siap, nanti, yang sudah boleh diambil masukin lah. Kalau vulkan ini, air-air dari serokan itu, air hujan, air dicimang. Iya, masukin. Serokan di, banyak semangis, semua itu bisa. Iya. Karena disana bukan air, air salgur, itu bisa juga, kita lagi pengen seperti itu ya cuma capai lapisan volkanik, sudah bisa ya porositasnya tinggi, misalnya nyentuh itu aja udah itu udah tahan land subsidence juga, diisi lagi air kan Jakarta kan termasuk banyak hujan yang masuk ke Jawa Taman dan banyak air juga banyak, harusnya karena kita gak pernah masukin, kita selalu berpikir kair hujan langsung dibuang ke laut harusnya kan kita bahar biasa, banyak mungkin ditahan karena undang-undang daya air itu kan ada di Jawa Taman pengendalian daya rusak, konservasi semua cuman yang selama ini kita baru di pengendalian daya rusaknya aja sekarang aja yang benu-benu memakai air, air semua kan pada nyorong kita hitung dia punya juga orang di kantor space-nya kan dihitung aja kita sesuai kan, cuman kalau kita mau tindak pun kita gak bisa sampai air, maksudnya itu masalahnya itu masalahnya saya ingin mengawak dinas karena membuat sumur di kuningan sementara air pangnya ada saya bilang janganlah pakai air pangnya cuman masalahnya kita harus menyayari gak patah lah kita harus menyayari tutup tuh ya orang biar tahanan sumur tidak kelihatan pak tutup apapun tidak kelihatan cuma kita bisa dihitung kita sekarang ada ini ada duduk bersama duduk bersama kalau ini menurun penggunaan pangnya karena nyelamat udah itu kita datangin gak bisa tambah segera gak harus hitung kebutuhan air bersih sana berapa bukan cuma dari pang bukan cuma pang pangnya berapa kebutuhan air bersihnya kelihatan hotel pohonnya berapa, ini berapa jadi itu yang kita hitung pak terus dari pangnya berapa dari kitanya berapa gitu kalau gak wajar sama-sama kecil gitu ya berarti ini nyala baru kita operasi kita datangin ini kerjanya baik tadi dari awal sudah banyak ini juga sebetulnya kita sebetulnya SDM Pemprov TK ini di atas rata-rata kota pusat penerbit ini cuma adalah satu jual yang rusak sama PNS ini PPATK laporin jadi kesannya semua kita masuk ke jalan kok, itu senang kita happy kok, kerjasamanya baik karena pusat uang juga kan di pusat PNS kan tergantung kepalanya kepalanya mau kenceng dia mau kenceng kalau perintah bosnya mau gimana kalau kepalanya lurus ya ketawanya tidak berani tidak lurus jadi bisa lurus ada lagi pak? cukup? cukup pak, saya gila terima kasih tanya pak ada 4 ini bapak langsung lanya di sekolah kita akan laporkan kebapak-bapak boleh? mau di ruangan saya juga boleh ya boleh pak apa kabar pak? apa kabar pak? apa kabar pak? disini aja pak pak ayo pak ayo pak ayo pak satu, dua abis ya? kalian tahu udah ada ini pak udah pernah studi dimana titik-titik yang ini 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 titik-titik rekayasa yang mana bikin botol yang mana kesini bang simpang mulai berok kiri langsung ada Toyota semua teman-teman di tim Toyota kita ada grup Toyota yang bersama dengan kita bersama dengan ini yang baru ini ya kemarin pak